Sopir yang truknya tertabrak ke Abrantas di Semarang mengakui truknya mogok dan mati mesin. Sopir truk Heru Susanto mengaku saat masuk rel pertama, Heru mendengar sirine palang pintu kereta, lalu truk mulai mati mesin di rel kedua. Yang kedua mungkin nyangkut yang saya nyalain, nyalain lagi gerak kurang lebih 1 meter itu udah gak bisa terus mesin mati lagi. Saya denger orang saya suruh keluar. Berarti sempat mogok dan terus nyangkut seperti itu Pak ya? Ya kurang lebihnya itu. Heru mengaku sudah dua kali melewati jalan yang sama menggunakan truknya. Heru juga mengetahui bahwa tidak boleh melewati jalan itu menggunakan truk. Jalan Madukoro, tempat terjadinya kecelakaan ke Abrantas dan truk Tronton ini memang bukanlah untuk kendaraan besar, karena bukan jalan kelas 1. Rencananya, truk tipe lowbed atau lowboy dengan muatan di atas 8 ton akan dilarang secara permanen melintasi jalan tersebut. Terima kasih telah menonton! 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 Terima kasih telah menonton!